Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Nah ini persiapan kandang brooding Sebelum kita mendatangkan DOD atau anak bebek Maka kita harus menyiapkan terlebih dahulu kandang brooding Yaitu diantaranya Ada tempat pakan nanti untuk menebar pakan starter Lalu untuk sumber pemanasnya kita akan menggunakan lampu bohlam teman-teman Disini memakai kandang model rak seperti ini Karena biar nanti sumber panas atau suhu panas di dalam ruangan ini tidak terlalu dingin teman-teman Jadi nanti suhu panas akan tetap terjaga di dalam kotak ini Sehingga nanti bisa maksimal masa broodingnya Tidak lupa di bawahnya ini kita kasih sekam dan tarung bekas Biar nanti kotoran langsung jatuh ke tanah Dan kita mudah membersihkannya Kita memakai Satu, dua, tiga, empat, lima Lima teman-teman Lima Lima Rak Rak brooding Masing-masing ini panjangnya kurang lebih 2 meter Dikali 80 cm ini teman-teman Kita memakai lima rak ini Kita akan isi sebanyak 300 DOD Atau 300 anak bebek Masing-masing rak ini kita cukup menggunakan Dua teman-teman Dua sumber panas atau dua lampu bohlam Karena pengalaman yang kemarin Kita memberi dua sudah sangat cukup untuk panasnya Nah ini sumber listrik kita sudah atur juga Biar nanti instalasi begitu anak bebek datang Kita sudah langsung siap untuk memasukkan ke dalam rak-rak ini Seperti ini teman-teman Kita akan coba tes teman-teman Sudah menyala teman-teman instalasi listrik Di dalam box brooding ini Kita tinggal menunggu kedatangan DOD Nanti saat DOD datang Pertama yang kita lakukan adalah Menebar pakan di tempat pakan ini Lalu kita akan memberikan Minuman yang dikasih gula merah teman-teman Yang bertujuan agar nanti Mengembalikan energi dari bebek Selama perjalanan yang hilang Supaya tidak stress Oke cukup sekian teman-teman Video kali ini Kita akan menunggu kedatangan DOD nanti Bagaimana kita akan mengecek Saat mereka datang Oke terima kasih Ikuti terus video saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih